What's up B-School fans, welcome back to Time Out! I really appreciate everybody yang udah kasih like, yang udah kasih komen setiap harinya nonton Time Out secara full. I really, really appreciate your amazing support. Dan Time Out ini grafiknya lagi naik terus. Semoga kita bisa keep this up. Biar gue selalu semangat tiap harinya ngomongin NBA ataupun juga basket apapun itu dengan kalian semua Time Out, geng. Kalau gitu guys, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk aja ke topik pertama hari ini. Gue boleh ketawa dulu gak? New York Knicks, man! They are a joke, bro! Gila, udah up 28 poin di first half, lalu juga unggul 18 poin di quarter keempat. Masih bisa kalah lo dari Brooklyn Nets, 11-106. Gimana caranya sih bisa kekejar kayak gitu melawan, boleh dibilang, Team B-nya nih, lapis keduanya Brooklyn Nets. Karena gak ada KD, Benten juga belum main, Kyrie juga gak ada. Jadi, gimana cara kini? Knicks masih bisa kalah. Sampai KD tadi ngeledekinnya di Twitter ya. Kalau fans Nets itu lebih kencang semuanya tadi di Madison Square Garden. But what a show though, by Seth Curry dan juga Cam Thomas. Seth Curry hari ini 20 poin, 6 dari 9, 3 poinnya. Seth Curry has been amazing. Jangan-jangan, apakah Seth Curry the best piece actually dari trade kemarin ini bersama Philadelphia 76ers? Oh, you never know. Menurut gue, dia sekarang ini killing it with his 3-point shot. Menurut gue, dia cocok banget bermain di Brooklyn Nets. And the rook, man, oh man. The rookie Cam Thomas. Kayanya gue udah beberapa kali ya ngeliat dia hit a game winning shot. But not afraid, gak takut with the big stage and everything. Apalagi, man, ini di Madison Square Garden. Man, he wants it, man. He wants the ball at the end. Walaupun tadi sebelumnya dia nemak gak masuk ya. Tapi menurut gue, inilah kepedean dari seorang Cam Thomas. Gila ya, kita semua mungkin mimpi kali ya. Itu semua mimpi kita lah. Untuk hit that. Mungkin boleh, itu step back apa side step ya? Kalo bilang sih kayaknya sedikit step back, 3-point shot. Man, dia hit that 3-point shot. In Madison Square Garden merupakan mekel of basketball. Cam Thomas aset terbesar mungkin untuk Brooklyn Nets sekarang ini. Padahal waktu lagi Summer League ya, dia tuh jalan-jalan loh. Dia jalan-jalan gak ada yang minta foto sama sekali. Jadi nanti kalo Summer League tahun ini mungkin dia main lagi. Akan banyak banget pasti yang minta foto sama dia sih. Cam Thomas harinya 21-point off the bench. Dan, next tadi terakhir-terakhir menurut gue gak ada effort. Dan juga kayaknya gak ada kemauan untuk memenangkan game kali ini sih. Nets tadi sempet keunggahannya 3 kali. Dapat offensive rebounds. Nets hampir blunder. Tadi si Quentin Grimes itu udah mau nge-foil Cam Thomas. Tapi ternyata si Steve Netsnya malah minta time out. Dan untungnya Cam Thomas deliver. Kalo gak pasti si Steve Nets. Kalo tadi misalkan si Cam Thomas gak masuk 3-pointnya. Terus itu kalah si Netsnya. Udah pasti dicaci maki sih sama netizen. Dan udah pasti dimaki-maki lah online. Ya, ini ketiga kalinya Nets kalah. Setelah memiliki 20-plus point lead. Apakah mereka tanking? Kayaknya gak mungkin lah ya mereka tanking ya. Dan gue gak kebayang sih bagaimana feel-nya ataupun juga vibes-nya di locker room-nya New York nih sekarang ini. From bing-bong to ping-pong ball sekarang ini. Untung gue bukan fansnya New York nih sih. Oh gak sih jadi fansnya New Yorkers. Kayaknya masih mending jadi fansnya Clippers sih. Maaf ya. Kita ameng sekarang time out acara roasting sedikit nih. Biar seru. Biar lucu-lucu dikit. Oke. Berikutnya. Dubnation. Berkabung lagi hari ini. Asli suek banget sih. Kena 3-pointnya. Buzzer beater sama Monte Morris coy. Kok sama Jokic atau sama Aaron Gordon. Mungkin masih mending ya. Monte Morris coy yang ngetreep tadi hari ini. Tapi gue mau ambil waktu ini untuk apresiasi Nicola Jokic. Yang menurut gue he is a genius. Great clock management. Great court vision. Gak selfish sama sekali tadi terakhir itu. Dan pastinya pas banget di tangannya Monte Morris untuk catch and shoot. Joker just so good. So smart. Dan menurut gue dia memang gila ya. Kita kalau nonton dia sih gue puas banget sih nonton dia. Menurut gue tuh bener itulah smart basketball with high basketball IQ and everything. Pokoknya ini cocok banget dia juga menjadi MVP candidate season ini. Nah, hari ini memang 117-116 Joker with an amazing statline. 35 poin, 17 rebound, dan 8 assist. And Green Forbes off the bench juga berandil besar dengan 23 poin. First of all, yang nonton game ini harusnya seneng sih. Karena ini gamenya super seru menurut gue. Gue yang nonton highlights-nya aja tadi. Wah gila ampe. Wah ini exciting. Exciting malah sih game ini sih. And Mike Malone. Hari ini harus dipuji coachingnya. Dimana dia bench si Will Barton dan juga J. Michael Green ya. Untuk Austin Rivers dan juga Brent Forbes. Terus dia hack a loonie. Gue gak pernah liat ini sih. Ini pertama kali gue liat hack a loonie. Yang lumayan bekerja. Menurut gue just a masterclass coaching sih dari Mike Malone. Kasian si loonie sih. Gak ada backupnya. Gak bisa dikeluarin. Kurt juga pasti pusing banget. Tapi Kurt ini. Aduh Steve Kurt. Steve Kurt. Steve Kurt man. What were you thinking though? Tadi yang terakhir itu gak masukin GP2. Gabe Payton the second needs to be on the floor man. Tadi on the last play. GP2 aja kayak kesel. Dia ampe keluarin jersinya man. Sebelum playnya terjadi. Gue bisa liat tadi di kamera. Dan GP2 sebenernya hari ini defense-nya lagi bagus banget. Career high. 6 steals. 6 steals. And 1 block shot on Jokic. Yang keren banget menurut gue tadi itu. Jawabannya adalah gue juga gak tau sih kenapa Steve Kurt gak mikirin tentang si GP2 on the floor. Apakah dia cederah atau apa gue gak ngerti juga. Tapi yang pasti dia bete banget. And Steph malah membuat kesalahan besar tadi dengan over helping. Di pain area. Yang membuat Monte Morris malah jadi open. So bad bad decision menurut gue dari Steph Kurt tadi at the end. Tapi kalau GP2 bermain mungkin bisa berbeda hasilnya ya. Dan Steve Kurt gue juga mau mengkritik lagi adalah. Men dia harus relain sih pemain-pemain mudanya. Dia dapet menit lebih banyak sih. Karena gue liat ya kalau Jonathan Kuminga udah mulai naik nih permainannya. Itu tiba-tiba ditarik keluar. Jadi masuk ke bench lagi. Terus GP2 tadi defense-nya bagus. Tiba-tiba cuma 1 kali foul yang mungkin bad foul. Tapi langsung ditarik lagi keluar. Menurut gue itu bisa ngerusak ritmenya para pemain sih. Jadi ini Steve Kurt atau pelatih ID? L sih sebenernya. Karena aneh banget sih biasanya Steve Kurt gak kayak gitu sih. Tapi gue gak tau ya nih. Mungkin lagi nyoboh-nyoboh rotasi kali ya. Sekarang ini Warriors menurut gue desperately needs Draymond and Weissman back sih. Untuk defensenya mereka. Interior defensenya mereka menurut gue sih sedikit hancur. Steph hari ini mencari 25 poin. Tapi 1 dari 7. Tembakan 3 poinnya. Lalu Kelly Thompson juga masih bau ya. Hanya 16 poin. 5 dari 15. Untuk field goalnya. Semakin susah sih. Untuk goal ini Warriors bisa masuk. Ataupun juga naik ke pucuk lagi sih. Suns hari ini menang lagi lawan Rockets. Which is makin jauh aja sekarang. Untuk bisa ngejar mereka 6.5 games behind the Phoenix Suns for number one spot. Jadi kayaknya nomor 1 di West kayak udah hampir pasti punyanya Phoenix Suns season ini. Oke kita minum dulu guys. Wah lawakers hari ini gak ngelawak nih di fourth quarter. Wah ditonton sama Super Bowl champ Aaron Donald. Gak boleh kalah lah ya. Atau mungkin Aaron Donald harus nonton setiap game kali courtside ya. Biar Lakers mainnya bener terus nih kayak gini. LeBron was quiet the whole game until the fourth quarter. LeBron got god mode sih. Gila sih dia gak mau kalah sih. Tadi at the end untuk bawa Lakers menang. 106-101 atas Utah Jazz. Kayak deja vu gitu ya. Mirip-mirip lah kejadian waktu mereka menang juga bulan Januari lalu. Dimana Lakers juga comeback. Dan tanpa center mainnya. Lakers were down 7 points tadi di quarter keempat. Lalu mereka outscore the Jazz. 21-9 to win the game. LeBron hari ini 33 point. Dimana 15 pointnya dicetak di quarter keempat. And this is his 23rd straight. Gila 23 kali beruntun untuk mencetak 25 plus point man. LeBron gak ada obat sih. Latihan free throw juga tadi. Menurut gue 25 kali berguna ya. Untuk Brody. Dimana terakhir juga dia hit 2 clutch free throws. And of course gue gak bisa lupa Austin Raves. Dia panggilnya light skin apa sih. Gue lupa deh light skin apa. Light skin. Mr. Light skin. Tadi juga clutch with his 3 point shot. Jadi semua tadi berandil sih. Untuk menangannya Lakers kali ini. Brody. Menurut gue. Russell Westbrook. Beberapa game terakhir ini udah lebih calm down. Dan udah bisa bermain. Menyatu dengan tim Lakers. Menurut gue mainnya lumayan bagus deh. Wattlon Warriors. Dan di game kali ini. Jadi seneng banget sih tadi liat Westbrook tuh. Kayak bisa hit the cutters. Dia kayak juga bisa ngekat. Menurut gue. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan sama Russell Westbrook sih. Tenang. Dan juga tadi dia beberapa kali. Juga pinter banget lah. Pokoknya nyari temen-temennya untuk bisa mencetak point. Dan Vogel pun juga memuji Russell Westbrook ya. Tapi memang hari ini sayangnya adalah of course Anthony Davis. Mengalami cederang ngilu banget sih. Tapi pas liat ankle-nya roll-nya sampe kayak gitu sih. Dia nginjek kakinya si Rudy Gobert. Tapi untungnya gak ada fracture sih. Tadi X-ray-nya udah keluar negatif. Jadi mungkin besok aja bangkaknya mungkin kayak bola tennis tuh ankle sih. Menurut gue. Ya hopefully AD can come back soon. Karena tadi di bawah pertama sebenernya dia bener-bener ini banget. Bagus ya. Dia dominated the game 17 poin bersama kayak Donovan Mitchell tadi. Donovan Mitchell tadi 26 poin in the first half. That was really fun to watch. Lakers lawan Utah Jazz juga. Tapi Lawakers kita of course harus liat ke depannya nih. Lawakers apakah dia akan bisa menang beberapa game? Atau enggak nih? Apa cuma satu game ini doang? Kita waktu itu bulan lalu juga ngomong. Wih, lawan Utah Jazz menang nih. Ya abis itu kalah-kalah mulu. Jadi gue sebenernya pengen liat Lawakers masuk ke playoff sih. Jangan sampai Lawakers gak masuk ke playoff sih. Gue akan sedih banget. Kita mau ngecengin siapa. Ntar gue gak ada Lawakers gak bisa roasting. Lakers kita. Oke. Oke. Itulah beberapa game yang gue ingin ngomongin. Sekarang kita akan go through beberapa game. The Rosen of course hari ini mencatat sejarah. Sebagai pemain pertama di NBA. Yang berhasil mencatat 35 plus poin. Dan shooting at least 50% dalam 7 pertandingan beruntun. The Marr masih on fire hari ini. Dengan mencatat 38 poin. 16 dari 27 tembakannya. Bulls mengalahkan Sacramento Kings. Dengan score 125, 118. Lalu Josh Giddy. Kita baru bahas. Dia adalah triple-double mission. Dan dia hari ini mencetak his third straight triple-double. Dengan 17 poin. 10 ribang. 10 asis. Dia joins Oscar Robertson sebagai rookie. Yang bisa melakukan 3 triple-double secara beruntun. This kid is just crazy. Crazy good. Dan dia beruntun juga sih. SGA cedera. Jadi he can. This is his time to shine. Tapi hari ini sayangnya oke sih. Masih kalah dari San Antonio Spurs. Dengan score 100, 14, 106. Dan gue akan ngomongin tentang. Probably the most exciting team sekarang ini di NBA. Yaitu Portland Trailblazers. Gue gak nyakasih. Gue usah ngomong hal ini kepada kalian semua. Karena sebelumnya. Mungkin sebelum trade deadline. Portland adalah tim yang akan dibantai-bantai terus. Tapi ternyata sekarang setelah trade deadline. Dia tiba-tiba jago banget. Dan menang 4 kali secara beruntun. Dan yang mereka kalahin tuh gak kaleng-kaleng guys. Mereka ngalahin Lakers, Knicks, Milwaukee Bucks. And now they beat the Memphis Grizzlies. Dengan score 129, 119. Blazers hari ini overcame a 44 points performance dari Jamoran. Jamoran kalau kali karir-kari 25 kali free throw. That was amazing. And Yusuf Nurkis tuh hari ini 32 points. And Fernie Simons 31 points. Dan ini mungkin kenapa Dame gak minta di trade kali ya. Karena dia bisa melihat masa depan. Bahwa masa depannya Portland kayaknya akan cerah. Nah, And Fernie Simons is a stud, man. Gila. Tadi tuh yang offense-nya dia. Dijaganya sama Thijs Jones. Terus dia create a space for him. Lalu ditembak. Itu was really good defense by Thijs Jones. But just a much better offense from And Fernie Simons, man. This kid is really, really good. I'm a fan of his. Semoga aja tapi mainnya masih akan bagus ya saat nanti David Lillard udah comeback lagi untuk si Portland Trail Blazers. And of course, we have to pay more attention menurut gue ke Simons and the Blazers. Ini play in tournament untuk Western Conference. Looking really, really interesting. Semua bisa masuk sekarang ini sih. Punya kesempatan menurut gue. Ya, serius ini nontonin Blazers so far. Menurut gue mereka improve jauh banget sih setelah melakukan trade. Of course, Justice Winslow offensively and defensively actually. He was making impact with the Portland Trail Blazers. Dan juga kita gak apa-apa lupa dengan Josh Hart. Yang kalau hari ini 22 poin ya, seinget gue ya. Seinget gue, gue gak catat soalnya. Tapi Josh Hart juga been playing really, really well untuk mereka. Oke, terakhir Celtic streaknya terhenti hari ini setelah kalah dari Pistons 12-111. Abis bantai Philly, bisa loh. Doi kalah sama Detroit Pistons. Tapi gue gak tau kenapa, gue ada feeling jujur sih. Feeling aja sih kalau mereka kayaknya mungkin hari ini akan ketat lah. Tapi ternyata malah kalah beneran. Terakhir tadi, Jeremy Grant hits a clutch shot. Terus defensenya Pistons sealed to win. Double block ya. Kate Cunningham and Isaiah Stewart, kalau gak salah. On Jalen Brown. Memang Detroit hari ini menurut gue menang karena hustle-nya mereka. Dan juga physicality-nya mereka di game kali ini. Jeremy Grant 24 poin untuk Detroit Pistons. Dan gue mau bahasnya sedikit. Itu gimana caranya sih tadi si Patrick Beverly itu sama Gary Trent Jr. Bisa dapet technical sebelum even jump ball. Itu pertama kalinya sih. Gue ngeliat hal tersebut terjadi di NBA. Tengah kakak balasih. Tapi menurut gue, man. Patrick Beverly, come on, man. You gotta behave better sih. Harus berhenti bertingkah hal itu. Itu orang asli. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi cair lagi, guys. Dimana walaupun tegang sampe abis. Tapi emang Lakers kok istirahat panjang. Gak ada obat, guys. Kayaknya udah hampir pasti menang. Dan ya, semoga aja ada yang cair juga. Biasanya ada 5 pertandingan di NBA. Gue sih jujur. Ini kayak gue takutnya ini a trap game. Gue takutnya ini kita dijebak. Tapi Dallas minus 3 lawan Pelicans. It's just too good. To be true. Menurut gue karena Dallas are pretty good right now. Mereka abis ngalain Miami Heat. Gue rasa sih kalau memang linenya minus 3. Harusnya besok gamenya agak ketat ya. Mungkin ditentukan di last shot. Tapi obviously, Dallas is a better team. Gue akan milih mereka. Semoga aja gak ada yang aneh-aneh sih besok si. And Dallas itu 4-1 against the spread. Saat bermain di New Orleans Pelicans. So, let's go Luka. Luka Magic, please. Jangan mengecewakan kita semua besok. So, good luck everybody. Kita langsung masuk ke top style. Sekarang ini kita pertama ada Troy Brown. Dari Chicago ya. Ini yang mau pake Kobe 8 Christmas. This is so cold though. Gue jarang banget ngeliat warnanya ini. Dan juga yang pake Kobe 8. And jump online kayaknya beberapa kali ya. Dia pake KD4 Galactic sini. Udah sampe kotor banget tuh kayak depannya. But of course KD4 is really really nice. And Dibu pake Kobe 5 PE-nya. Kemarin pas lawan Clippers. Dan Kobe 5 emang one of the best sih menurut gue ya. Terakhir sepatunya LeBron nih. Sebelum ke pertandingan tadi. Air Force One. Tapi belakangnya ada lambang. Kayak Makota-nya gitu sih di heels-nya. This is pretty dope too. Top place. Tiga aja sih hari ini. Biar cepet deh. Danny Schroeder. Lapsirap. To Jeline Green nih. Wow. For the slam. This is pretty nice. And Kate Cunningham. Setup Marvin Bagley. For this big poster slam on Grand Williams. Then Tyre of course Mountain Warriors. Man with the game winning 3 point shot. Against the Golden State Warriors. And play of the day. Of course I gotta give it to Demar DeRozan. For his record breaking night. 38 point. 6 rebound. 6 assist. 7 straight games. Dengan 35 plus point. Dan juga at least 50% shooting. That is just an amazing accomplishment. Udah mainnya kayak Michael Jordan juga sekarang ini. And that is why. He is our player of the day. Time out game. Kita sudah sampai di penghujung acara time out hari ini. Besok gue gak tau ada time out atau enggak. Kita liat aja kira-kira ada yang bisa di roasting atau enggak. Besok ada yang bisa di roasting. Please let me know on my DM. Agar kita langsung omongin nanti besok di time out ini. And once again. Thank you so much guys for watching time out hari ini. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And have a great Thursday night. And I will see you guys again very soon. Peace out. Sub indo by broth3rmax